Dari Keupatan Gerobokan, 4x5 subuhi tak membuat jera salah seorang residivis kasus Curanmor ini. Pelaku kembali dibekuk Satres Krimpol Res Gerobokan, usai menggasak 8 kendaraan promotor yang hendak dijualnya melalui media sosial. Aksi dua residivis Curanmor dari Demak akhirnya terhenti oleh Satres Krimpol Res Gerobokan. Mereka adalah Bayu Kristianto dan Muhammad Mutohar alias Jolodong. Kedua pelaku dibekuk usai mencuri satu unit sepeda motor di Desa Kalimaro. Tersangka merupakan residivis Kambuhan yang sudah 4 kali keluar masuk Bui. Mayoritas barang hasil Curian dijual melalui lapak online media sosial. Di online Pak. Online Pak. Online? Online. Online jualnya online. Online jualnya apa? Facebook di Facebook Pak. Terus gimana itu? Jual manual. Jual ketemuan Pak Caudi Pak. Apa penduduknya? Jualnya 2 juta Pak. Satu motor 2 juta? Iya Pak. Peminatnya banyak? Terus keses. Yang nawar banyak? Iya Pak. Komplotan residivis Kambuhan ini terbilang cukup unik. Dalam aksinya mereka tidak menggunakan alat bantu, hanya memanfaatkan kelengahan korban yang memarkir kendaraan. Tersangka kera beraksi di jam 5 sore hingga jam 7 malam memanfaatkan warga yang sedang sibuk beribadah. Dan dia tidak menggunakan alat bantu, kunci tidak sebagainya. Hanya melihat apabila ada kendaraan yang ada di depan rumah, kemudian kuncinya masih menempel, itu langsung dieksekusi. Sehingga saya berharap ini juga menjadi informasi untuk masyarakat umum supaya lebih berhati-hati untuk memarkir kendaraannya atau menyimpan kendaraannya. Dan juga jangan lupa kunci, jangan lupa untuk dilepas dalam keadaan terkunci. Kapolres kerupukan menyerahkan langsung sepeda motor hasil curian kepada salah satu korban. Korban cukup membawa bukti dengan menunjukkan surat-surat kepemilikan kendaraan dan tanpa dipungut biaya. Puswanto Saputro melaporkan untuk ini.